Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Shira Antoinette Dan hari ini kita akan membahas kasus dari KTAP Karena baru aja KTAP itu upload video Baru beberapa jam yang lalu Sampai akhirnya Aku ini jam setengah 2 subuh ya guys 1.31 pagi Aku bikinin video ini ke kalian Supaya kalian tau update dari KTAP Karena banyak banget yang mau update dari KTAP Makanya aku akan bikin secepat mungkin Update-update untuk kalian tentang kasus-kasus Yang bener-bener lagi hot-hot ini gitu guys Oke langsung aja kita ke dalam pembahasannya ya guys Jadi sekarang ini Kayaknya makin hot banget nih kasus dari KTAP Karena dia semakin memberikan kode-kode yang misterius Dan semakin aneh videonya guys Jadi aku bakal jelasin kalian satu persatu Disini si KTAP itu bener-bener Membuat dirinya berbeda di awal-awal Detik-detik awal videonya gitu guys Jadi ya guys kalau kalian lihat Pertama aja dia aneh banget Karena dia udah pake topeng Terus dia itu nutupin di bagian mulutnya juga Biasa kan cuma kayak pake topeng ke atas aja ya Tapi ini di mulutnya juga tertutup Itu untuk apa gitu guys Kayaknya dia semakin mau menutupi jati dirinya Tapi setelah kita nonton ya guys videonya dia Dia mau makan nasi, makan salmon dan semuanya yang gak nyambung Tiba-tiba detik ke sembilan baru mulai videonya Dia ngambil gunting Dia potong maskernya dia yang nutupin mulut Terus dia robek Jadi buat apa dari tadi pake masker Itu kan aneh banget kan Itu menurut aku sebagai kode Tapi aku gak bisa nemuin apa kodenya Kenapa dia pertama itu kayak berusaha untuk nutupin Muka-mukanya dulu gitu guys Nah terus disini kalo kalian liat ya guys Ada tulisan-tulisan yang besar lagi Yaitu R, S, E, H, dan M Nah ini kalo digabung aja udah mulai aneh Jadi rurusem Aku juga gak ngerti itu tuh maksudnya apa Karena biasa kayak yang kayak huruf-huruf besar itu Kalo digabungin akan membentuk sesuatu Tapi tambah lama kodenya dia tuh makin gak jelas Gak kayak biasanya gitu loh guys Nah disini juga dia makan bener-bener gak napsuin banget ya guys Sekali ini Karena dia makan bahkan nasi Dicampur keju Dicampurin bawang Terus ada saus Ada omelette Ada salmon mentah Itu menurut aku bener-bener aneh banget Terus kalo kalian perhatiin Dia juga disini tuh gak pake cincin Terus juga di bagian tangan yang sebelah kiri Itu kayak ditutupin sesuatu Apakah ada lebam disitu Atau apa yang mau diumpetin sama si KTAP ini Nah terus kita lanjut ya guys Ke 1 lewat 56 Disini terlihat banget KTAP itu sebenernya tidak menikmati Makanan yang dia santap Karena kita ngeliat aja gak enak ya guys Karena keliatan banget Dia itu nelennya kayak susah gitu Tapi berusaha kayak pura-pura enak Dengan manggut-manggut Tapi ya tubuh lainnya Gerakan tubuh lainnya Tidak mengisyaratkan Kalo itu adalah makanan yang enak gitu guys Nah gak hanya itu aja ya guys Kita coba ke menit 2 lewat 28 Disini dia itu pake huruf besar Tapi huruf besarnya bukan huruf kapital Tapi E nya itu besar Semua gitu guys Ukurannya aja Jadi ada E 3 biji Tapi ukurannya itu gede Dan tulisannya I live to eat I don't eat to live Jadi dia bilangnya Aku hidup untuk makan Bukan aku makan untuk hidup Kayak gitu guys Nah terus di 2 lewat 41 Kayak ada suara lagi guys Tapi kayak tiap itu kayak pura-pura Suaranya dari dia Supaya kayak menutupi suara Yang sebenarnya Masuk ke dalam video itu guys Nah terus dia juga bilang disini Dia itu punya obesitas mania Dimana dia harus habisin makanannya Kalo gak dia merasa gak enak Kayak gak puas gitu Makanya selama ini Apapun yang dia makan Mungkin walaupun dia gak suka Walaupun dia tuh gimana Dia tuh akan selalu makan Sampai habis gitu loh guys Nah disini juga Lebih anehnya ya guys Di menit 3 lewat 3 Disini ada kalimat yang aneh banget Dia ngomong I don't feel well Biasa kan kayak Katie ngomong gak kayak gitu ya guys Ini harusnya kan I don't feel well Dia I don't feel well Itu kayak sengaja gitu loh guys Bukan orang yang salah grammar Seperti biasa Menurut aku kayak sengaja Disalah-salahin gitu loh guys Itu menurut aku juga aneh Nah disini Katie up juga mengaku Kenapa dia itu Kayak berat badannya Segitu-segitu doang ya guys Karena ternyata Dia itu punya Hyperactive metabolism Dimana Makanan yang dia makan Itu dicerna tuh Sangat cepat gitu guys Yang membuat Lemaknya dia itu Gak masuk ke dalam Tubuhnya gitu loh guys Makanya jadinya Dia itu Tetep badannya Segini-segini aja Walaupun dia makan Banyak banget Karena banyak banget Memang yang curiga gitu loh guys Sama dia Dia itu makannya Kayaknya cuman Saat lagi syuting doang Terus Disini juga Banyak yang berpikir Kalau Katie up itu Posturnya kok berbeda ya Kok posturnya Seperti laki-laki ya Karena Disini keliatan banget Badan dan tangannya itu Memang bukan seperti Katie up yang dulu Tapi itu masih konspirasi sih guys Ada yang bilang Dia Katie up yang dulu Ada yang bilang Dia bukan Kalau menurut aku sih Kayaknya dia bukan Katie up Yang dulu kita kenal ya guys Nah terus Dia juga Ngomong disini Kalau Makanan itu Adalah Agamanya Itu bener-bener Bikin aku kayak What? Ini aneh banget ya sih Makanan adalah agamaku Terus Tiba-tiba Abis Ada tulisan seperti itu Dia itu kayak Melihat ke Satu arah Kayak ada orang Disitu Terus kayak Tiba-tiba kekat Seolah-olah Kayak ada yang Nyuruh dia sesuatu Atau ada yang Menginstruksikan dia sesuatu Abis itu mungkin Ada sesuatu yang terjadi Yang gak bisa ditampilin Ke youtube Gitu loh guys Terus di cut Terus di cut begitu aja Itu bener-bener Mencurigakan Banget Menurut aku Dan gak hanya itu aja Di menit 5 Lewat 59 Itu juga ada lagi O nya kayak 3 biji Gede gitu Dan juga Itu bener-bener Aneh banget sih guys Kalau digabungin Itu tuh udah gak jelas guys Huruf-hurufnya tuh Bener-bener udah gak jelas banget Tapi kita lanjutin dulu aja ya guys Dan kodenya itu Gak bisa dilacak Menurut aku juga Dan di bagian terakhir Kalian lihat Dia itu kayak Makan Tapi Menjijikan banget gitu loh guys Kayak Dipaksain banget Makan Bahkan Akhirnya itu Dia kan biasa Akhirnya ketawa Terus bilang Kalau makanannya tuh udah habis Bahkan ini tuh Kayak di cut Begitu aja Kayak Aneh gitu loh guys Menurut aku ya guys Kalau menurut kalian Gimana Kalian juga boleh komen Di bawah ini Nah Kalau misalkan Kodenya Disambungin itu Jadinya Resme E nya 3 M O nya 3 Itu kan aneh Resmemo Gitu kayak Kok gak nyambung gitu loh guys Apakah kita Tiap sengaja melakukan ini Supaya orang itu Makin penasaran sama dia Atau penculiknya Memang sengaja melakukan ini Tapi kalau misalkan Sengaja Aku bingung banget ya Kodenya kok Tambah lama Tambah gak jelas Apakah supaya Penculiknya itu Tidak mengetahui Kode-kode tersebut Gitu guys So Terima kasih ya Kalian udah nonton video ini Sampai habis Segitu dulu aja Kode-kode yang ada Kalau kalian mau Aku ulik lebih lagi Boleh komen di bawah ini Supaya aku bisa bikinin lagi Buat kalian semua Terima kasih kalian udah nonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Aku minta maaf Kalau aku ada salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan Di hati kalian ya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya